Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Asal always, setiap malam Jum'at dan malam Senin Waktunya gue balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue pengen lanjutin Buat ngebahas video-video penampakan hantu Jepang Yang paling menyeramkan Kita udah sampai ke part 8, so buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Intro Ada seorang ghost hunter dari Jepang yang menurut gue cukup misterius ya Karena selama Doi bikin konten Doi itu sama sekali tidak pernah mengekspos identitasnya dan mukanya Karena Doi itu selalu pakai topeng Nah di salah satu videonya Cobain staycation di salah satu hotel yang katanya Beberapa waktu yang lalu Ada seorang pria yang dibunuh secara mengenaskan Nah di videonya ini, Doi itu pengen ngelakuin pembuktian Doi datang ke situ dan Doi juga nginep di salah satu kamar Yang ada di hotel itu Doi juga naruh sebuah gadget Dimana itu adalah motion activated doll Bentuknya kayak anjing Dan kalau misalkan ada sesuatu yang bergerak di sekitarnya Otomatis Doi itu bakalan langsung ngerespon Tapi gak lama kemudian tingkah boneka anjingnya itu aneh banget Oh sudah itu Masukun... What the hell? Masukubu... Selain botnya liar... Masukubu... Tidak , itu tidak pişah... Tidakminded? Jikaat iniذit Espagogik 8ang-nak ada kesan Terasin dari situ Masukubu dia lama Boneka yang tadi itu bisa nyala sendiri Padahal sama sekali gak ada apa-apa disitu Gak ada sesuatu yang lewat Atau melintas di depannya Akhirnya Doi set lagi, set ulang Dan taruh lagi di tempat yang sama Tapi gak lama kemudian Ada sebuah kejadian yang bikin Doi Ketakutan setengah mati Ketakutan setengah mati Mereka memiliki Mereka memiliki Sama sudah terlalu Ketakutan setengah mati Terima kasih telah menonton! 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 Kepala anak kecil perempuan yang ngeliatin ke arah Doi Dan pas Doi langsung buru-buru masuk dan arahin kameranya ke dalam bus Ternyata di dalam bus itu kosong dan sama sekali gak ada orang Gak ada cewek yang duduk di samping jendela itu Doi juga sempet keluar lagi dan arahin kameranya Keluar jendela bus itu tapi sosok cewek yang tadi udah gak ada Nah video yang ketiga ini sempet viral beberapa waktu yang lalu di TikTok Jadi ada seorang cewek yang sedang berkunjung ke sebuah kuil di Jepang Nah pas Doi iseng ngevideoin papan-papan kayu yang ada disitu Tiba-tiba ada sesuatu yang bikin Doi kaget Ada sebuah kepala yang tiba-tiba nongol cepet banget di belakang papan-papan kayu itu Doi langsung ngelirik ke arah kamera yang dibawa orang ini Kalau gue perhatiin sosok yang tadi Rambutnya itu panjang tapi anehnya Kulitnya itu kayak pucet banget Warnanya itu kayak ungu kebiru-biruan Dan sosok yang tadi itu cuma kerekam kamera kurang lebih sekitar sedetik Doi Orang yang video ini juga otomatis langsung notice ya Pas sosok itu nongol Makanya Doi itu kaget mundur ke belakang Dan pas Doi arahin lagi Sosok yang tadi itu udah gak ada Ada dua orang Gus Hunter yang sama sekali gak diketahuin identitasnya Mereka coba masuk ke sebuah rumah kosong yang katanya angker Mereka masuk ke situ dan keliling di semua ruangan yang ada di dalam rumah itu Tapi sama sekali gak ada kejadian yang aneh Sampai mereka coba buat uji nyali di sebuah kamar tidur yang konon katanya Ruangan paling angker di rumah itu Dan ini yang terjadi Tidak Ada beberapa fenomena poltergeist di video yang tadi. Mulai dari beberapa tiang penyangga besi tiba-tiba bisa jatuh sendiri. Dan gak cuman itu, pintu lemari itu bisa geser sendiri. Dan pas ngebuka, di dalamnya itu sama sekali gak ada orang. Gak ada siapapun. Kosong guys. Bahkan lo bisa liat ya, salah satu gosanter ini sampai rebahan di lantai karena Doi takut ketimpa sama tiang-tiang besi pengunci yang tadi. Karena sumbernya yang gak jelas, jadi gue minim banget informasi yang bisa gue dapetin tentang video ini. Pintu kaca So, video ini direkam oleh seorang tiktokers Jepang yang sedang eksplor ke sebuah rumah yang kata warga di sekitar situ sangat berhantu. Dan konon, sosok yang menghantui rumah itu adalah cewek berbaju merah. Dan pas tiktokers ini masuk ke dalam rumah itu, ini yang terjadi. Jepang, jepang, jepang. Ada sesosok berwarna merah yang keliatan jelas berdiri di belakang pintu kaca. Sosoknya keliatan agak ebler ya, karena kehalang sama lapisan pintu kaca. Tapi lo bisa liat ya, disitu siluetnya itu cukup jelas. Rambutnya panjang, dan juga pakaiannya menjuntai ke bawah dan berwarna merah. Dan kalau lo dengerin, pintu geser itu seolah kayak ada yang ketok-ketok, bahkan kayak dobrak-dobrak ya, karena suaranya cukup keras. padahal sama sekali gak ada yang nyentuh. Dan gak lama kemudian, sosok berwarna merah yang tadi itu menghilang di kegelapan. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax